Halo semua, kembali lagi bersama Gogan Boots Oke guys, lu pasti udah liat ya kan Di beberapa hari terakhir ini Gua memang ada nge-post game gua 2 minggu yang lalu Kurang lebih lah ya Ketika gua bermain kembali bersama KSRJ Di lapangan Beacukai, Jakarta Timur Nah, dari awal memang Gua udah siap-siap ini loh line-up yang ingin gua bawa sepatu Jadi hari itu gua bawa 3 sepatu sekolah Karena warnanya hitam semua guys Gua bawa Pantom Terus gua bawa Vapor Sama gua bawa Spex Lightspeed yang 20 Nah, 2 sepatu speed, 1 sepatu power Jadi sebenernya gua penasaran aja sih Mumpung ada kesempatan gua buat main game lagi Yaudah, kenapa ga gua pake Pantom Nah, si Vapor itu sebenernya di game itu adalah sepatu cadangan gua Kalo-kalo Spex ga berhasil gua pake Karena memang mainnya 2 kali lah ya Bukan 2 babak Karena pada akhirnya cuma 3 babak mainnya Ga sempet, ga keburu 4 babak Agak telat dikit ya Main kick off-nya Jadi, gua memang untuk si Pantom gua pake duluan Terus game selanjutnya Babak selanjutnya gua Niatnya sih pengen pake Spex Tapi ternyata ga muat sama gua Padahal perasaan gua nih Perasaan gua udah pake kaos kaki yang agak lebih tipis Ketimbang kaos kaki yang gua pake Waktu game ngotorin sepatu lah ya Yang gua sebut di Lampung Nah Akhirnya gua gagal pake Spex Tapi sebenernya si Vapor itu sendiri Gua tadinya sih pengen review Bukan review ya Jadi sepatu itu kan yang gua repair ya Di Gansol ya Pengen gua coba ceritain Setelah gua diemin sekian lama Ga gua pake Seperti itu kan praktis setelah gua Apa? Gua repair waktu itu di Gansol ya Linknya ada di atas Itu udah lama banget kan Mungkin udah hampir 8 bulanan ya Kali yang ga gua pake Terus yaudah Gua diemin terus gua pake Gua pengen tau gimana resultnya Tapi, tapi nih Kayaknya kalo sekali pake Di lapangan yang kering Ga terlalu basah ya Waktu itu agak kering lah ya Walaupun malamnya hujan Tapi udah agak kering Kurang fair ya kan Paling ga gua pake 2-3 kali Baru gua bisa kayak nge-review Bukan nge-review ya Nge-review lah ya Nge-review lah ya Ngeceritain hasil Repair nih di Gansol Setelah gua pake sekian kali Gitu lah Jadi memang sepatu yang gua bawa itu Memang udah gua siapin lah Yang satu ya Review spek versinya gua Yang kedua ya Vapor Sama ya Ini Sesuai dengan judul Si Golden Boots It's not really Ya ga terlalu Golden Boots ya Tapi logonya Gold Gitu lah ya Dan dia punya base colornya hitam Jadi Ya ini sepatu favorit Gua seneng sih Ga tau kenapa Gua Ya karena logo gua juga ya Terinspirasi dari logo gua Jadi kayak gua Sekarang kalo ngeliat sepatu yang gini Kayak rasanya pengen beli aja gitu ya Tapi ya Ya mahal-mahal sih Jadi Sementara gua ya Ya sesuai dengan video gua sebelum ini Ya gua ga beli sepatu dulu guys Nah Pertama kali gua pake sepatu ini Ya pertama kali ya Ini size-nya 44 28 cm Terus Terus Ya Apa ya Ya gua cukup kaget sih Ini sistem talinya kan Ternyata ya Ada yang nyumput kan Di dalam waktu itu Gua pernah unboxing ya Video unboxing sendiri ada di atas ya Nah Gua beli sepatu ini sebenarnya Dengan harganya udah ga miring Terus Ya gua suka aja lah ya Dia ada kayak Teknologi lah ini ya Apa Shooting pad lah ya mungkin Atau passing Atau buat Kontrol gitu ya Tapi Surprisingly ketika gua pake Kos kaki yang Sebenarnya agak ga tebal itu Kaki gua sakit guys Pertama kali gua pake Gua pake pemanasan Di belakang ini kerasa Wah blister nih Gua bilang Wah blister nih Udah nih Ga cocok nih gua pake sepatu ini Langsung mau gua jual aja deh Gitu Niat gua tadinya mau gitu Karena ga Kayaknya ga enak Eh Setelah gua selesai pemanasan Pemanasan yang mungkin sekitar 5-7 menit lah ya Sebelum giliran gua main Masih agak kerasa sakit Tapi begitu gua pake main guys Rasanya beda loh Rasanya jadi tiba-tiba ya nyaman Tiba-tiba kayak Krek gitu di kaki Kayak Serp gitu Gimana ya Ngomonginnya ya Ya pokoknya jadi enak Kayak aja gua pake Terus Dipake juga Ya ini memang ga terlalu berat-berat banget ya Kalo ga salah ada juga di video gua Yang ditimbang-timbang itu ya Cuman gua lupa beratnya berapa Dan ya gua baru merhatiin Ini precision power Jadi ini untuk Ketepatan lah ya gitu Dan sayangnya di game itu Gua ga ada kesempatan Untuk mengambil free kick sih Padahal cukup enak kayaknya ya Untuk dicobain ya Si precision power ini Tapi Tapi Menurut gua Untuk game yang udah lama Ga gua mainin Dan Langsung pake sepatu ini Ya cukup oke lah Walaupun sebenernya gua ga Ya gua sendiri ngeliat gua Mainnya ga bagus-bagus banget Karena kontrolnya berantakan Walaupun ya Ada beberapa juga Passing yang jadi sih Dan foto-fotonya bagus-bagus guys Itu dari The Beautiful Game Jadi nanti foto-foto di game itu Dipotoin sama Om Beautiful Game Dan Lumayan banyak foto gua Jadi bisa ya Bisa gua share lah Nah Selain itu Dari sisi Outsole ya Gua rasa Outsole nya Walaupun ini ga Cukup tinggi ya Tapi di lapangan rumput Begitu Yang Ga terlalu Basah sih Tapi tetep menurut gua Cukup Enak ya Memang Stut blade ini Enak sih dipake Di rumput Firm ground gitu ya Dan cukup nyengkrem gitu ya Larinya juga cukup nyaman Enak lah pokoknya Walaupun rumputnya ga begitu tebel gitu Jadi Untuk kayak Lu Apa ya Istilahnya kayak Tiba-tiba Berubah gerak gitu ya Terus lu passing Lu umpan jauh itu Cukup nyaman gitu Dan ini sepatu memang enak sih Untuk passing Dan untuk Ya walaupun kontrol gua Tadi gua bilang berantakan Tapi cukup enak Dan Akhirnya gua putusin Gua keep aja deh Sepatu ini Bakalan gua kayak Ya gua pake aja Sering-sering Karena warnanya juga gua suka Terus Apa ya Dan nyaman Apa ya Surprisingly kagetnya gitu Ini nyaman gitu Walaupun pertama kali pake Ya gua ga nyangka aja Ga blister gitu Kaki gua tuh Gua udah kayak Wah blister nih Blister nih Gua udah kayak mikir gitu Tapi akhirnya ga blister Dan enak dipake main Jadi Kalau gua disuruh kasih angka ya Satu sampai sepuluh Sepatu ini udah ada angka Di angka tujuh setengah lah Udah Enak gitu Sepatu enak gitu ya Ya gimana ya Ngasih tau ya Sepatu enak lah pokoknya gitu ya Ada harga ada rupa Walaupun gua belinya juga Waktu udah mulai turun harganya Tapi tetep ya Sepatu yang Apa ya Harga retailnya Hampir tiga jutaan ya Memang enak sih Gua ga tau ya Harusnya sih awet ya Gua pake ya Mungkin segitu aja Dari gua Untuk Cerita Review tentang Phantom Venom ini Yang udah sekarang Udah generasi keempat Guys Dia udah jadi Phantom GT Abis ini Dia ada satu Ya Yang bentuknya Begitu Yang lumayan gua suka Bentuknya Dan belum kebeli Terus tiba-tiba Dia udah ganti lagi Udah Phantom GT Gua ga tau ya Phantom GT itu cuman kayak Nyelipin di tengah-tengah Apa dia Memang udah Yaudah Abis ini Dari Hyper Venom Hyper Venom juga Udah sempet Menjelma Berubah model Ya kan Dari Hyper Venom yang pertama Kedua Ketiga Ini udah yang jadi Hyper Venomnya hilang Udah Phantom Phantom Venom Namanya Terus Udah ada generasi Keduanya juga Dari sini ya Terus Tiba-tiba sekarang Udah jadi Phantom GT Which is Gua sebenernya Phantom GT Menarik sih Dilihat ya Reviewnya juga Reviewnya juga Banyak yang bilang Oke sih Tapi gua belum Penasaran kesitu Gua justru penasaran Sesudah ini dulu Pengen banget Gua cobain Cuman ya itu ya Sementara Mungkin gak dulu deh Gua skip aja Mungkin tahun depan kali ya Gua baru beli Sepatu lagi gitu ya Gitu sih Jadi Jadi manjang dikit ya Cuman yaudah Kalo kalian suka Sama video ini Boleh di like Kalo menurut kalian Video ini like Share ke temen-temen kalian Monggo silahkan di share Yang belum subscribe Boleh subscribe Segitu aja Golden Boots Pamit Bersambung ceket Bersambung ceket